Assalamualaikum, biasanya menu ini paling banyak disajikan di Resto Restoni Yuk kita juga bisa buat versi ekonomisnya cocok untuk usaha modal kecil Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe Yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya, terima kasih Siapkan 1 kg beras, ini aku menggunakan beras pulen Dan 1 kgnya ini aku beli dengan harga 10.000 rupiah Yang 8.000an ini ternyata udah habis ya teman-teman Jadi sekarang berasnya kita cuci bersih, kemudian buang airnya Masukkan 1100 ml air Atau teman-teman juga bisa menggunakan takaran air untuk beras masing-masing Jadi seperti kita memasak beras biasa aja ya Jadi sesuaikan aja, nah sekarang kita masak berasnya sampai matang Sekarang kita buat untuk saus lada hitamnya Siapkan 2 siung bawang putih, kemudian geprek, lalu cincang halus Siapkan 1 bawang bombay, kemudian bagi 2 dulu, kemudian iris tipis-tipis Biarkan memanjang seperti ini Kemudian kita pisahkan satu persatu ya, seperti supaya nggak nempel satu sama lainnya Siapkan 50 ml minyak goreng, kemudian masukkan irisan daun bombay, kemudian cincangan bawang putih Masak cukup di api sedang aja sampai layu Setelah layu, masukkan 800 ml air Masukkan 2 sendok makan saus tomat 8 sendok makan saus sambal 1 saset saori saus tiram Atau setara dengan 2 sendok makan saus tiram Masukkan setengah sendok makan kaldu sapi bubuk 1 sendok teh garam 1,4 sendok teh micin 1 sendok teh lada hitam bubuk Masukkan juga 2 sendok makan gula pasir 2 sendok makan kecap manis 1 sendok teh cabai bubuk Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini, siapkan tepung maizena sebanyak 3 sendok makan Kemudian larutkan dengan sedikit air Aduk sampai tercampur rata Kemudian masukkan ke dalam saus lada hitamnya Sambil dimasukkan, sambil diaduk ya Biar tercampur rata Kemudian masak sampai kental dan mendidih Sudah mendidih seperti ini, tes rasanya Kalau sudah enak matikan api kompornya Tapi kalau menurut teman-teman ini kurang garam atau kurang gula Teman-teman bisa menambahkan aja sesuai selara masing-masing Menurut aku ini udah pas Langsung aja kita matikan api kompornya Kemudian sisihkan dulu Siapkan 15 lembar daun selada yang sudah dicuci bersih Kemudian sudah dirapikan bagian bawahnya Ini aku pilih daun seladanya yang kecil-kecil ya Supaya nanti mendapatkan hasil yang banyak Siapkan setengah kilogram daging ayam Kemudian potong menjadi 15 potongan Ini kalau ditimbang satu potong ini Beratnya kurang lebih sekitar ada yang 33 gram Kemudian ada yang 35 gram Ada yang 40 gram Jadi nggak tentu ya Ini aku bilang aja ke abang potongnya Bilang setengah kilogram potong jadi 15 Jadi sudah seperti ini Kemudian cuci bersih ayamnya Kemudian masukkan 1 sendok makan bumbu racik ayam goreng Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh lada bubuk Aduk-aduk sampai tercampur rata Ambil satu potong daging ayam Kemudian kita belah tanpa putus seperti ini Ini tujuannya supaya nanti hasilnya lebar ya teman-teman Jadi nanti hasilnya bagus Sudah dilebarkan semua dagingnya Seperti ini Kemudian tutup marinasi kurang lebih selama 15 menit Sambil menunggu marinasi Sekarang kita siapkan bahan tepungnya Siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang Masukkan ke dalam wadah besar Ini aku menggunakan merek segitiga biru yang curah seperti ini Kemudian masukkan 2 sendok makan tepung maizena yang curah juga Masukkan 1 sendok teh garam 1 saset bawang putih bubuk atau setara dengan setengah sendok makan Kemudian masukkan juga setengah sendok makan kaldu ayam bubuk 1.4 sendok teh lada bubuk Dan 1 sendok teh soda kue Aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Ambil mangkok yang lain Kemudian masukkan kurang lebih 7 sendok makan adonan tepung kering Ini sekarang kita membuat adonan basahnya ya Tambahkan secukupnya air Sampai membentuk adonan yang kental Aduk-aduk sampai tercampur rata Seperti ini adonannya kental Panaskan minyak goreng yang banyak di api sedang Setelah minyaknya sudah panas Langsung aja ambil 1 potong daging ayam Masukkan ke dalam adonan basah Pastikan terlumuri dengan adonan basah ya Kemudian masukkan ke dalam tepung kering Kemudian kita kubur-kubur seperti ini Sambil kita pencet-pencet Kita guling-gulingkan seperti ini supaya tebal Nah kemudian setelah akhirnya Ini bisa kita goyang-goyangkan Supaya membentuk hasil yang keriting seperti ini Masukkan ke dalam minyak yang sudah panas Kalau teman-teman menemukan daging potong ayamnya Yang kecil seperti ini Ini kita bisa ambil 2 ya Jadi sama-sama kecil Kemudian kita satukan ke dalam adonan yang basah Masukkan ke dalam tepung kering Kemudian sambil kita remas-remas Kita pencet-pencet seperti ini Kita kubur-kubur supaya mendapatkan hasil tepung yang tebal Jadi nggak putus ya teman-teman Seperti ini Misalnya putus Kita balut lagi dengan adonan basah Kemudian masukkan ke dalam tepung kering lagi Kemudian sambil kita satukan ya Jangan sampai terpisah Misalnya sudah keriting seperti ini Bisa kita goyang-goyangkan Hati-hati jangan sampai terlepas Langsung aja masukkan ke dalam minyak yang sudah panas Goreng ayamnya Sampai warnanya kuning keemasan Ini bisa sambil dibolak-balik Supaya matangnya merata Warnanya sudah kuning keemasan Cenderung kecoklatan sedikit muda Seperti ini Langsung aja bisa diangkat Kemudian tiriskan Adonan basahnya sudah habis Langsung kita buat baru Dari tepung kering yang menggumpal-gumpal ini Jadi kita ayak ya Biar kita bisa memisahkan Tepung yang menggumpal-gumpal Dan tepung yang masih bagus Terlihat tepung yang menggumpal-gumpalnya Cukup banyak ya Langsung aja masukkan ke dalam blender kecil Ini tujuannya supaya cepat ya teman-teman Untuk menghaluskan tepung yang menggumpal-gumpalnya ini Langsung kita masukkan air Secukupnya aja Pokoknya sampai bisa di blender ya Kemudian blender halus Masukkan ke dalam mangkuk yang ada adonan basahnya tadi Karena minyaknya sudah dingin Dan terlihat ada tepung yang mengedap di bawah Langsung kita buang dulu ya Supaya nanti ayam tepungnya ini Enggak pahit Atau warnanya itu enggak gelap Jadi enggak ada tepung yang gosong Nah ini langsung aja kita aduk-aduk Kemudian nyalakan lagi apinya di api sedang Setelah minyaknya sudah panas Langsung aja kita ambil ayam Nah ini ayamnya ketemu lagi ya Yang kecil-kecil Langsung aja kita masukkan 2 Masukkan ke dalam adonan yang basah Kemudian masukkan ke dalam tepung kering Kita kubur-kubur lagi Sambil disatukan Hati-hati ya Jangan sampai terpisah Jadi misalnya menemukan daging ayam yang kecil-kecil Kita bisa buat 2 ya Jadi nanti hasilnya bisa besar Nah langsung aja kita tempelkan seperti ini ya Jangan sampai terpisah Masukkan ke dalam minyak yang sudah panas Nasi sudah matang Segera diangkat Kenapa? Supaya nanti bagian bawahnya itu enggak berkerak Ya enggak kecoklatan gitu Kemudian aduk sampai tercampur rata nasinya Kemudian siapkan mangkuk kecil ukuran 200 ml Masukkan nasi ke dalam mangkuk Sambil ditekan-tekan seperti ini Kita isi sampai cukup agak penuh Kemudian sambil ditekan ya Ini mangkuknya kecil banget ya teman-teman Pokoknya 1 kg beras ini cukup banget untuk 15 box Seperti ini hasilnya ya Pas banget sama mangkuknya Langsung masukkan ke dalam stereofoam Ambil lagi nasi Kemudian masukkan ke dalam mangkuk Kita cetak sampai agak penuh ya Tapi jangan terlalu penuh-penuh banget Secukupnya seperti ini Masukkan ke dalam box stereofoam Kemarin banyak banget yang komen Masa sih 1 kg beras Bisa menghasilkan 15 nasi Ini karena kita menggunakan mangkuknya kecil ya teman-teman Jadi pasti bisa banget Bahkan nanti lebih Setelah dimasukkan ke dalam 15 box stereofoam Hasilnya nasi masih sisa ya Ini bisa buat kurang lebih 2 mangkuk lagi Susun daun selada di sebelah nasi seperti ini Taruh ayam tepung crispy di atas daun selada Taruh saus selada hitam di atas daging ayam Ini kita gunakan centong kecil aja ya Langsung kita taruh di atas ayamnya seperti ini Sebanyak 1 centong kecil Jangan lupa ya bawang bombaynya juga bisa kita campurkan aja Masukkan ke semua box Hasilnya masih sisa banyak ya Walaupun tadi sudah kita masukkan 1 centong tiap per boxnya Supaya makin menarik lagi Masukkan irisan timun di sebelah daun selada Nah ini dia ayam saus lada hitamnya Siap untuk dinikmati Secara tampilan menarik banget ya Ini walaupun versinya ekonomis Tapi secara tampilan gak kalah deh Sama versi-versi yang ada di resto-resto itu Ini langsung aja aku cobain ya Ini ada ayamnya banget Kemudian kita masukkan saus lada hitamnya Rasanya benar-benar enak banget Guri full Dan teman-teman harus cobain banget di rumah ya Karena ini versi ekonomisnya Insya Allah jual di online Laris manis Dari modal kurang lebih 53.200 rupiah Dapat 15 box Modal per boxnya jatuh di 3.546 rupiah Kita bisa jual 7 ribuan per boxnya Atau sesuaikan dengan tempat tinggal lidara masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Semoga berhasil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh